Sekali peristiwa datanglah orang-orang farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan memasuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, Meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Mungkin kita akan sedikit melihat kembali tentang pernikahan katolik. Pernikahan katolik itu sebenarnya seperti apa sih? Dan pernikahan katolik memiliki tiga karakter dasar. Tiga karakter dasar. Yang pertama, itu satu suami, satu istri. Satu laki-laki, satu perempuan. Bahasa kerennya monogami. Monogami. Monos, satu gami istri atau suami. Tidak ada yang lain. Karakter kedua, ada yang tahu? Iya karakter kedua tidak terceraikan. Sampai kematian memisahkan. Dan karakter ketiga adalah yang disebut sebagai terbuka pada kehidupan. Dalam artian terbuka untuk memiliki anak. Tapi bukan hanya sekedar produksi anak terus-terusan ya. Seperti kelinci tiap bulan produksi anak. Bukan ya. Tapi memiliki anak dan mendidiknya. Jadi ada elemen pendidikan. Karena memang tugas orang tua tidak hanya mendidik secara intelektual. Tidak hanya mendidik secara karakter. Tapi juga moral dan lebih penting lagi secara iman. Membawa anak-anak kepada Tuhan. Oke, tiga karakter dasar harus hafal. Nanti Romo Bayu tanya, kalau tidak bisa tidak dapat pisang. Apa saja? Monogami tidak terceraikan dan terbuka pada kehidupan. Nah, kalau kita lihat masyarakat kita maupun masyarakat kebudayaan di berbagai tempat. Baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Itu biasanya mengkritisi pernikahan katolik. Mengkritisi gereja katolik. Dan menyebut gereja katolik itu kolot. Menyebut gereja katolik itu kaku. Old fashion. Zaman sekarang cerai itu biasa. Zaman sekarang trennya lagi child free. Tahu child free ya? Menikah tapi tidak mempunyai anak. Masa gereja bilang tidak boleh cerai. Bagaimana pasangan yang tidak cocok kemudian dalam tanda penting tidak bahagia. Masa harus bersatu terus. Bagaimana dengan suami atau istri yang sudah pindah ke lain hati. Masa tetap disatukan. Dan oleh karena itu gereja sering dicap sebagai institusi, sebagai lembaga, sebagai komunitas yang sangat kolot. Anti mainstream. Namun teman-teman sekalian. Sebenarnya yang namanya perceraian. Yang namanya perzinahan. Yang namanya anti dengan kehadiran anak. Itu bukan hal baru. Dan bahkan lebih tua. Dari Yesus dan gereja yang didirikan. Cerai, kekerasan rumah tangga, anti memiliki anak itu sudah ada sejak awal. Manusia ada. Jadi yang lebih tua, yang lebih kolot sebenarnya adalah dosa. Bukan ajaran Yesus, bukan ajaran gereja. Yang membuat pernikahan tidak bahagia ya dosa. Bukan ajaran Yesus atau ajaran gereja yang terlihat kaku. Sebenarnya sangat simple sih. Sangat-sangat simple. Dan ini yang menjadi terobosan. Atau menjadi sebuah hal yang sangat revolusioner dan radikal. Dari ajaran Yesus. Kita kembali kepada Injil ya. Waktu itu pada zamannya Tuhan Yesus. Perceraian itu suatu hal yang biasa juga terjadi. Bahkan di komunitas Yahudi. Karena memang ya ada hukumnya. Musa mengizinkan itu terjadi. Yang menjadi perdebatan hangat. Bagi ahli taurat maupun kaum farisi. Ini adalah apa yang bisa menjadi fondasi atau alasan perceraian. Ada kaum yang konservatif. Tapi juga ada aliran yang liberal. Kaum konservatif bilang boleh cerai hanya kalau ada masalah serius. Kalau ada permasalahan dan dosa serius. Seperti kalau pasangannya tidak setia baru boleh cerai. Tapi ya juga ada alasan liberal. Kelompok liberal yang mengatakan cerai itu bebas. Alasan apapun boleh. Kalau istri pagi-pagi terlihat tidak cantik lagi. Boleh cerai. Kalau istri masak nasi. Terus gosong. Boleh cerai. Jadi ini yang menjadi perdebatan waktu itu. Dan sepertinya kaum farisi pengen tahu. Yesus posisinya di mana? Di konservatif kah? Atau di liberalkah? Atau di tengah-tengah di mana gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Dengan jawaban yang mengejutkan. Sebuah jawaban radikal. Bahwa cerai itu sebenarnya bukan rencana Allah. Loh lalu kenapa Musa memberi izin? Perhatikan kata yang digunakan adalah memberikan izin. Hanya mengizinkan. Bukan rencana awal. Kenapa mengizinkan diterangkan oleh Yesus? Ini karena hati kalian keras. Hati kalian tegar. Ini karena dosa kalian. Susah diatur. Akhirnya Musa pun ya sudah. Oke lah kasih aja cerai. Daripada nanti banyak masalah. Tapi itu bukan rencana. Rencana Allah. Di awal. Makanya jawaban saya jawaban Yesus itu adalah jawaban radikal. Kata radikal tahu artinya. Kadang-kadang kalau kita dengar kata radikal. Konotasi yang ada itu menyeramkan. Kaum radikal. Tapi kata radikal itu dari kata radix. Latin. Akar. Jadi bagaimana Yesus kembali ke akar. Kembali ke asalnya. Dan bagi Allah. Pernikahan itu. Ya satu wanita. Satu pria. Dan tidak terceraikan. Yesus bahkan mengutip. Kejadian. Bahwa laki-laki akan meninggalkan. Ibu dan bapaknya. Dan bersatu dengan. Istrinya menjadi satu apa? Satu tubuh. Jadi persatuan antara pria dan wanita itu bukan hanya kontak. Bukan hanya kontrak kerja. Dimana ada klausul-klausul yang mengatakan. Kontraknya hanya sampai tiga tahun. Setelah tiga tahun boleh diperpanjang atau cari yang lain. Ada klausul perubahan. Kalau barangnya jelek boleh dikembalikan. Romo istri saya ternyata setelah menikah tidurnya mendengkur. Keras sekali. Boleh dikembalikan gak ke bapaknya? Gak ada. Karena bukan kontrak. Kontrak. Yang dikatakan Yesus adalah menjadi satu tubuh. Kalau tubuh diamputasi satunya mati. Atau dua-duanya mati. Tangan diamputasi ya tangannya mati. Kepala diamputasi semuanya mati. Itu yang terjadi saat perceraian. Kalau gak istrinya mati. Suaminya mati perlahan-lahan ya. Hidupnya kacau. Atau dua-duanya menjadi kacau balau. Itu rencana Tuhan. Lalu kenapa sih Tuhan ini kok merencanakan demikian ya. Kenapa Tuhan merencanakan pernikahan yang monogami. Dan tidak terceraikan. Padahal ini susah. Padahal ini kadang-kadang sangat sulit untuk dicapai. Karena hanya dalam konteks seperti inilah. Manusia. Pria dan wanita. Menemukan kebahagiaan sejati mereka. Wah masa si Romo. Kita kembali ke kitab kejadian. Kita kembali ke kitab kejadian. Tuhan menciptakan dunia ya. Dan setiap kali dia menciptakan dunia selalu bilang. Ini baik. Ini baik. Ini sangat baik. Tapi ada satu momen di dalam kisah penciptaan. Tuhan bilang ini tidak baik. Momen apa? Waktu dia melihat Adam sesendirian. Dia melihat Adam sendirian. Dan lihat Tuhan menyatakan ini tidak baik. Dalam artian ada yang kurang. Tidak sempurna. Lalu Tuhan melakukan apa? Dia bawa semua hewan. Kehadapan Adam. Oke Adam kamu beri nama. Kamu pilih mana yang cocok buat kamu. Ini ada anjing pudel. Mau gak? Ini ada kucing persia. Mau gak? Mahal ya kucing persia. Ini ada macan tutul. Waduh. Ada gajah ya. Tidak ada satupun yang cocok. Kenapa? Karena memang tidak sederajat. Dan ini cerita simbol yang sangat dalam. Bahwa tidak ada hal-hal di dunia ini. Yang tidak sederajat dengan manusia yang dapat memenuhi kebutuhan kebahagiaan manusia. Itu bahasa simbolis. Yang menyatakan uang, harta, tahta, kekayaan, popularitas, mobil, rumah, gelar. Ini tidak bisa memenuhi kebahagiaan sejati manusia. Dan Tuhan tahu itu. Makanya dia buat Adam tertidur. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ngambil apa? Dia melakukan operasi. Bedah. Diambil tulang rusuk. Jadi Tuhan itu seperti dokter bedah. Dan ada wanita. Tahu gak kenapa diambil dari tulang rusuk? Atau dari samping? Di sini gak ada suster ya. Kalau ada suster saya tanya susternya. Jawabannya sederhana. Karena rekan yang sepadan. Kalau Tuhan ciptakan wanita dari tulang kaki. Ya diinjak-injak. Dimanipulasi. Tidak beda dengan binatang yang dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Menjadi rekan yang sepadan. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Disinilah pria meninggalkan rumahnya dan bersatu dengan istrinya. Ini adalah juga bahasa simbolis. Dimana pria memberikan dirinya seutuhnya kepada sang istri. Begitu juga sang istri memberikan seluruh secara total di dalam kasih kepada suaminya. Menjadi satu tubuh. Menjadi satu kesempurnaan. Kalau teman-teman perhatikan ya. Kisah penciptaan akhirnya dimana? Ya disini. Tuhan menciptakan dunia. Puncaknya dimana? Di persatuan antara pria dan wanita. Itu indahnya pernikahan. Karena ini adalah puncak dari penciptaan Tuhan. Luar biasa. Romo susah. Romo gak mudah. Romo kayaknya almost impossible. To good to be true. Ya memang. Tapi inilah yang membuat kita menjadi dewasa. Hanya dengan dalam konteks pernikahan yang monogami. Dan juga yang tidak terceraikan. Pria akan dipaksa. Maaf bukan dipaksa. Didorong. Untuk memberikan seutuhnya kepada istrinya. Contoh ya. Sebelum menikah. Pria kalau single itu. Ya mau apa aja terserah. Ini waktu saya. Ini uang saya. Saya mau habiskan dengan teman-teman saya. Saya bebas. Saya mau pergi dengan teman-teman saya. Nonton bola di kafe. Nonton Liga Inggris. Manchester United. Atau malam ini apa. Liverpool lawan Manchester City. Bebas. Uang-uang gue ya. Waktu-waktu gue. Tapi setelah menikah gak bisa. Dia dipaksa. Bukan dipaksa. Tapi didorong. Untuk memberikan waktunya. Tenaganya. Kepada keluarga. Dia bertumbuh kembang menjadi seorang yang menjaga keluarga. Yang menjadi penyedia bagi keluarga. Yang menjadi pemimpin bagi keluarga. Menjadi lebih dewasa. Perempuan juga sama. Waktu single ya terserah. Bebas. Uang-uang saya dari hasil kerja saya. Mau saya habiskan untuk apapun ya terserah. Buat beli baju baru. Sepatu baru. Tas baru. Suka-suka saya. Beli baju harus beda dengan ketemu ke kantor ya. Ada baju khusus ke kantor. Baju khusus untuk kafe. Baju khusus untuk ketemu teman A. Teman B. Teman C. Baju khusus untuk ke mall ya. Baju khusus untuk tidur. Baju khusus untuk ya apa lagi ya. Sampai ada sayapnya segala macem ya. Ini waktu saya terserah. Saya mau ngejar-ngejar BTS ya. Terserah saya. Waktu saya kok. Waktu saya mau habiskan untuk melihat update dari anggota members BTS ya. Hari ini kira-kira Yungkuk pakai warna rambut apa ya. Hari ini kira-kira si King Si Min pakai lipstick warna apa. Waduh ya. Ya terserah saya. Bahkan pernak-pernik BTS dikejar ya. Menghabiskan ya uang saya. Tapi gak bisa. Kalau sudah married. Bagaimana tenaga, uang, ya segala macem untuk keluarga. Dan saat inilah momen penting di mana wanita menjadi lebih dewasa. Menjadi seorang yang mencintai lebih dalam. Yang menjadi seorang yang merawat dengan sepenuh hati. Hanya dengan memberi diri seorang itu bisa keluar dari kenyamanan-kenyamanan kecilnya. Dan menjadi lebih besar lagi. Gak mudah. Tapi bukan berarti tidak mustahil. Bukan berarti mustahil. Kenapa? Karena ini rencana Tuhan. Ya Tuhan yang memanggil kita dalam hidup pernikahan adalah Tuhan juga yang menopang dengan rahmatnya. Dan dengan kasih karunia rahmat Tuhan. Bahkan cobaan dan kesulitan dalam pernikahan dalam dapat berubah menjadi kesempatan kasih dan pertumbuhan. Teman-teman jangan takut untuk menjadi suami dan istri Katolik. Amin. Amin.